Intro Halo pemirsa Ina Health TV, apa kabar? Kembali lagi ke acara HiDoc Kali ini bersama saya Dr. Yusrina akan membahas dan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai HIV-AIDS Zaman sekarang kita harus pintar menjaga kesehatan dan pergaulan terutama dari penyakit HIV-AIDS Apa itu HIV-AIDS? Jadi HIV itu adalah virus yang bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi turun Karena sistem kekebalan tubuh turun, sehingga semua penyakit bisa masuk ke dalam tubuh Contohnya, saryawan yang gak sembuh-sembuh, batuk sampai batuk berdarah atau tuberkulosis Diare yang gak sembuh-sembuh, dan semua penyakit lainnya Kalau AIDS itu sendiri, itu merupakan sindrom dari akibat penyakit-penyakit akibat virus HIV tersebut Nah, mau tahu lebih lanjut? Mari kita jawab ke pertanyaan yang pertama Hai dok, kalau gak pernah gonta-ganti pasangan dan gak pernah gonta-ganti jarum suntik Masih bisa gak sih terkena HIV? Pertanyaan yang bagus, karena memang faktor resiko terkenanya HIV Beberapa diantaranya adalah gonta-ganti pasangan dan gonta-ganti jarum suntik Jadi teorinya, kalau hanya mempunyai satu pasangan saja Dan ini memang negatif hasil HIV-nya, atau memang tidak ada faktor resiko sebelumnya Itu kemungkinannya adalah kecil sekali terkena HIV Sama halnya seperti jarum suntik Kalau jarum suntik itu diperlakukan secara steril dan hanya satu kali pakai Kemungkinannya kecil sekali atau hampir tidak ada untuk menularkan HIV Jadi teman-teman, saran dari saya adalah Be loyal Jadi cuma sama satu pasangan saja Oke? Terus untuk perempuan, sebenarnya ini jenor walis tadi Semuanya kalau untuk merawat kulit, terutama di skincare, di klinik skincare Itu tolong dipastikan kepada kliniknya kalau jarum yang dipakai adalah steril Sekarang ke pertanyaan yang kedua Hai dok, seberapa besar sih resiko petugas kesehatan tertular penyakit HIV? Sebagai petugas kesehatan, kami memang dibimbing dan dididik Untuk selalu memakai APD, alat pelindung diri, setiap waktu Jadi setiap kali kami praktek, kami disarankan untuk memakai masker Kami disarankan untuk selalu memakai handscone atau sarung tangan, seperti itu Jadi kalau untuk interaksi petugas kesehatan Asalkan mereka memakai APD-nya dengan baik Dan sesuai dengan standard of care Maka resiko untuk tertularnya HIV adalah hampir 0% Jadi termasuk handscone, jadi biar tidak terkena jarum suntik Jadi tadi adalah beberapa pertanyaan seputar HIV AIDS Makasih ya teman-teman yang udah bertanya Kalau masih ada pertanyaan, jangan lupa nanti di-submit pertanyaannya di beberapa akun media sosial kita Jangan lupa subscribe dan like semua video Inahal TV, oke? Saran terakhir dari saya adalah selalu jaga kesehatan dan hindari pergaulan bebas Saya Dr. Yusirina, sampai jumpa